Istrimu bisa memaafkanmu, tapi istrimu akan ingat kesalahanmu sampai matimu. Ingat itu. Terkadang sebuah perselingkuhan, kehancuran rumah tangga itu berawal dari hal-hal yang sepele. Berawal dari jempol, berawal dari tanda suka di story ataupun di video-video media sosial. Kemudian lanjut di komen-komen. Dan di saat salah satu diantaranya lagi offline, tidak online, timbul penasaran, timbul pertanyaan, kenapa dan ada apa. Dan di saat rasa penasaran menyelimuti keingin tahuan yang ada, kemudian masuk di inbox, masuk di DM. Dan di saat DM itulah karena ada respon yang ada, kemudian minta nomor WA, minta nomor telpon. Setelah di telpon-telponan itulah, ada jurhat-jurhatan, ada gombal-gombalan yang kemudian akan tumbuh perkataan, kenapa ya kita tidak dipertemukan dari dulu. Ternyata kamu adalah orang yang sangat perhatian, ternyata kamu adalah orang yang paling ngertiin aku. Dan dari itulah kemudian, karena rasa penasaran yang ada, ingin bertemu, kemudian janjian ketemuan bro ya, saling bertemu. Dan di saat pertemuan itulah, awal dari kehancuran segala-galanya. Kehancuran dari rumah tanggamu, kehancuran dari pekerjaamu. Ketenangan hati mulai terusi, konsentrasi untuk meraih sukses. Jadi buyar, niat untuk mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah mawada warohma dengan pasangannya sudah menipis, digerogoti oleh nafsu-nafsu birai. Hatinya akan menghitam, karena sering berdusta. Telinganya akan menjadi tuli, mendengar nasihat-nasihat baik, tak akan pernah didengarkan. Matanya akan jadi rapun, terilusi dengan rasa penasaran yang ada. Fikirannya akan menjadi tumpul, tertindik oleh harapan-harapan semua. Dan disitulah, sahabatku, kehancuran-kehancuran yang ada, yang selama ini kita berikan perhatian pada keluarga kita, akan lenyap. Sudah terkikis oleh orang baru. Orang baru itu belum tentu lebih perhatian, Pak, dengan pasangan kita. Yang selama ini bisa berjuang bersama untuk meraih cita-cita, untuk menjadikan sesuatu keluarga yang sakitah mawada warohma, mempunyai ekonomi yang melimpah ruang. Belum tentu mereka mau berjuang bersama. Dan disitulah, marilah berhati-hati ketika kita bermedia sosial. Jangan sampai terjerumus di lembah dosa, terjerumus kehancuran-kehancuran rumah tangga yang selama ini kita bangun bersama dengan pasangan kita. Saya bercerita begini, bukan hanya isapan jempol semata, hanya ilusi semata, hanya sebuah karangan semata. Saya bercerita seperti ini karena saya sudah pernah mengalami, karena saya sudah pernah terjadi pada hidup saya. Jadi, sahabatku, jangan sampai, sampai-sampai yang menonton video ini terulang kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Wisto, bro, sebuah perselingkuhan itu nikmat di awal, akan tetapi akan hancur di akhir-akhir episodanya. Dan di saat, oke, oke, istri kamu akan memaafkanmu saat ini ketika kamu masih bisa bersama istrimu. Tapi, istrimu akan ingat kejadian-kejadian kamu selingkuh dengan orang lain sampai kamu mati. Ingat itu, ingat itu, ya. Selalu waspada, waspada-waspada, dan selalu picak ketika bermedia sosial. Sahabatku, salam buat semuanya, salam. Semoga saja keluarga kita tidak diberi godaan dalam sebuah perselingkuhan. Menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma sampai. Nanti berlanjut di akhirat kelah. Amin, amin, biarum balalami. Salam, bro.